Halo, cofren. Pada soal ini, kita akan tentukan banyaknya kemungkinan dari kondisi yang diberikan di soal sebagai berikut. Maka banyaknya kata yang terdiri atas enam huruf yang dapat dibentuk dari kata pintar. Nah, pada soal ini kita gunakan rumus permutasi, karena di sini memperhatikan urutannya. Jadi misalkan kita pilih huruf-huruf tersebut, kita bentuk katanya seperti ini, seperti ini, kemudian kita ubah urutannya, maka kedua kata ini berbeda, sehingga di sini dianggap dua cara. Nah, jadi jika kita ubah urutannya atau posisinya, maka akan berbeda, sehingga di sini memperhatikan urutannya, maka kita gunakan rumus permutasi. Nah, untuk rumus permutasi yang kita gunakan, yaitu kita gunakan rumus permutasi yang mengandung unsur-unsur yang sama. Nah, rumusnya adalah N! dibagi dengan R1! dikali R2! sampai dengan RK! Jadi, N ini adalah banyaknya pilihan yang tersedia, kemudian R1, banyaknya elemen dari kelompok 1 yang sama, kemudian R2 adalah banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, kemudian RK adalah banyaknya elemen kelompok RK yang sama. Nah, di sini untuk N-nya, berarti di sini terdiri atas enam huruf, maka yang tersedia adalah enam, ya. Maka N-nya enam, kemudian untuk R1, yaitu banyaknya huruf dari P. Nah, huruf P ini ada satu, kemudian R2, huruf dari I. Nah, ini juga ada satu, kemudian untuk R3-nya, untuk huruf dari N. Ini juga satu, kemudian R4, huruf dari T, sebanyak satu, kemudian R5-nya, huruf dari A, yaitu satu, kemudian R6-nya, yaitu huruf dari R, yaitu sebanyak satu. Sehingga, di sini dapat kita tuliskan untuk rumusnya, yaitu permutasi N-nya di sini ada enam, kemudian di sini satu, 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 satu. Maka sama dengan, yaitu N faktorial, enam faktorial, dibagi dengan, satu faktorial, dikali 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 satu faktorial. Sehingga di sini sama dengan enam, dikali lima, dikali empat, dikali tiga, dikali dua, dikali satu. Maka banyaknya kata yang dapat dibentuk, yaitu 720 kata. Maka inilah jawabannya. Oke, sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.